Jumpa lagi teman sehat. Kram otot dapat terjadi pada berbagai bagian tubuh. Umumnya terjadi pada otak betis, otak paha, lengan, dan dinding perut. Jika kamu sering mengalami kram kaki di malam hari, itu tanda bahwa tubuh kamu kekurangan asupan magnesium. Sering mengalami kram kaki di malam hari adalah salah satu tanda kekurangan magnesium yang paling umum. Magnesium sangat penting untuk otot tubuh, khusunya untuk merelaksasi serat pada otot. Ketika kadar magnesium rendah, otot bisa terkontraksi dan menyebabkan kram pada otot. Dalam bahasa medis, kekurangan magnesium dikenal dengan istilah hipomagnasemia dan termasuk masalah kesehatan yang sering diabaikan. Padahal magnesium merupakan salah satu jenis mineral yang sangat penting dikonsumsi secara rutin. Manfaat magnesium bagi tubuh adalah Meningkatkan metabolisme tubuh untuk menghasilkan tenaga Membantu pengerapan kalsium dan vitamin di dalam tubuh Mencegah penyumbatan pembuluh darah Berperan penting dalam kerja hormon insulin dan mengatur kadar gula darah Kekurangan magnesium biasanya tidak disadari sampai kadar mineral ini menjadi sangat rendah di dalam tubuh. Selain kram otot kaki, terutama pada malam hari, tanda-tanda tubuh kekurangan magnesium lainnya yang bisa menjadi perhatian adalah Gangguan kesehatan mental Kekurangan magnesium dapat ditandai dengan peningkatan depresi, disfungsi saraf, dan menurunkan kesehatan mental pada sebagian orang. Osteoporosis Kekurangan magnesium dapat melemahkan tulang dan menurunkan kadar kalsium dalam darah yang menjadi sebab penyusutan dan pengeroposan tulang. Kelelahan otot Kekurangan magnesium menyebabkan gangguan mental dan fisik yang ditandai dengan kondisi kelemahan dan kelelahan otot yang dikenal dengan istilah miastinia. Tekanan darah tinggi Kondisi tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah hal yang harus benar-benar diwaspada dan kekurangan magnesium dapat meningkatkan tekanan darah. Asma Kekurangan magnesium dapat menyebabkan penumpukan kalsium di otot yang melindungi saluran pernafasan, menyebabkan saluran udara menyempit, dan mengakibatkan gangguan pernafasan seperti asma. Pada penderita asma parah, inhaler yang mengandung magnesium sulfat dapat membantu rileks dan memperluas saluran pernafasan. Gangguan detak jantung Aritmia jantung atau detak jantung yang tidak teratur adalah salah satu gejala kekurangan magnesium yang paling serius dan dapat mengakibatkan satrok dan gagal jantung. Kekurangan magnesium dapat dicegah dengan pemberian suplemen atau secara alami melalui asupan makanan. Duduk di dapur selalu merekomendasikan cara-cara yang alami karena alam ini sudah menyediakan segalanya buat semua makhluk hidup. Apa yang kita konsumsi setiap hari adalah penyebab hampir semua masalah kesehatan yang kita alami. Dengan pengetahuan akan nutrisi dan makanan, kita bisa meningkatkan kesehatan kita dari hari ke hari. Ada pun makanan yang mengandung magnesium tinggi yang baik untuk kesehatan adalah Buah alpukat Tahu dan tempe Sayur bayam dan kale Coklat hitam Kacang almond, kenari, met, dan edamem Biji labu dan biji chia Kacang hitam Buah pisang Susu kedelai Kentang ribus Beras merah Demikianlah makanan yang mengandung magnesium tinggi yang bisa mengatasi kerang otot kaki pada malam hari dan gejala kekurangan magnesium lainnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah mendukung channel Duduk di Dapur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. 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 Sampai jumpa lagi di video berikutnya.